Halo, saya Hilman Mutasi, saya seorang script writer. Tahu nggak, sejak zaman dahulu, peradaban manusia itu dituturkan lewat berbagai cerita, lewat storytelling. Nah, storytelling yang baik itu dimulai dari script yang baik. Saya lebih suka disebut script fighter ya, bukan script writer. Script fighter karena sampai sekarang saya tetap fight untuk selalu menulis script. Awalnya saya lebih banyak menulis di TV, contohnya saya menulis untuk program Nekra Faganiza, tetap masa gitu di Net, kemudian tahun 2003 saya baru mulai film, eh 2004. Saya baru mulai film, itu juga sebenarnya nggak sengaja gitu, karena ada tantangan dari teman saya, director. Dia calon saya untuk saya nulis script naskah film gitu. Jadi film pertama saya itu, film didulnya tak biasa. Yang lain itu, Duta Silaun Seven, terus directornya Yusef Purnom. Jadi untuk script sendiri, saya belum pernah mendapatkan award, tapi untuk filmnya, programnya, kayak misalnya program TV-nya itu mendapatkan penghargaan juga. Estravagansa adalah salah satu program TV komedi terfavorit di Panosendik Award. Skrip itu adalah blueprint ya. Kalau kita berbangsa dalam pernegara itu undang-undang dasarnya gitu. Jadi kalau kita mau melakukan komunikasi, kalau kita mau menyampaikan sebuah gagasan, harus jelas apa dasar pemikirannya gitu. Banyak elemen di dalam sebuah skrip untuk bisa dieksplore gitu. Jadi dari mulai ceritanya itu sendiri, kemudian karakterisasi, plot, terus struktur, dramaturgi, pengadeganan, sampai ke ending. Itu banyak banget art, elemen-elemen yang bisa kita eksplore. Ide itu tidak cukup. Jadi ide saja tidak cukup. Jadi harus kita break down lagi ide-nya ke dalam sebuah premis gitu. Premis apa yang mau disampaikan? Tema apa yang disampaikan? Gagasan apa yang disampaikan? Kemudian apakah dalam ide itu bisa kita delivery ke dalam sebuah cerita, kemudian bisa dibuatkan plot cerita atau tidak gitu. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang harus kita ketahui dalam pembuatan skrip. Scrip writer di Indonesia sangat besar sekali peluangnya. Tidak hanya di industri film, tapi juga ada di TV, kemudian di platform lain kayak di OTT gitu ya. Itu juga sangat membutuhkan penulis-penulis naskah gitu. Jadi selain sekarang di industri film sedang marak konsep-konsep reborn atau remake dari IP-IP lama gitu ya, dari cerita-cerita lama, karakter-karakter lama yang kemudian dibuat ulang, diproduksi ulang. Tapi kita juga membutuhkan IP-IP baru. Kita membutuhkan karakter-karakter baru, cerita-cerita baru yang original Indonesia gitu ya, yang bisa dinikmati oleh penonton global. Dan saya yakin gitu. Sekarang lewat media yang sudah global ini gitu, Indonesia, karakter-karakter dari Indonesia, cerita-cerita dari Indonesia, kalau menurut saya sudah bisa dinikmati oleh penonton-penonton dari mancanegara. Jadi kalau menurut saya peluang untuk skrip writer itu sangat-sangat besar. Yuk berkarya bareng di Creativeness Indonesia, berkarya berkualitas. Berkualitas. Terima kasih.